Assalamualaikum, kali ini kita akan coba praktek bagaimana memanggang pizza dengan oven tangkrin Baik, langkah pertama adalah kita akan memanaskan ovennya dulu selama 15 menit dengan api besar Ada dua pilihan kapan kita memanaskan oven Yang pertama adalah saat fase pembentukan kita sudah mulai memanaskan oven Ini karena alasannya kita tidak mau pizza kita ini di fermentasi dulu Atau yang kedua adalah setelah selesai pembentukan baru kita panaskan ovennya Dengan alasan kita ingin memberikan dulu waktu fermentasi sebelum pizza kita dipanggang Tentunya ini akan sedikit berbeda pada hasil roti pizzanya Nah kalau oven saya ini dipanaskan saat saya sedang memberikan topping pizza ini Jadi saya tidak fermentasi pizzanya ya 15 menit saya panaskan Setelah 15 menit dipanaskan termometer oven ini menunjukkan ke angka 250 derajat celcius Dan kita masukkan adonan pizzanya Simpan di rak paling atas Panggang 12 sampai 15 menit Tetap menggunakan api besar dan lubang atasnya itu ditutup Jadi manggang pizza ini prinsipnya itu mirip dengan bolu gulung yang tipis ya Jadi dipanggang di suhu tinggi dengan durasi yang relatif singkat Kalau ada teman-teman yang bertanya kok pinggirannya itu kenapa nggak kecoklatan alias pucat Ini karena memang resepnya itu eggless alias tanpa telur Dan kalau misalnya dipanggang di oven saya yang Oven tanggering saya ini yang pemanasan atasnya itu memang agak lemah Jadi memang agak sulit untuk mendapatkan efek kecoklatan Kalau misalnya pakai oven listrik mungkin saja bisa lebih kecoklatan Dan tipsnya kalau ingin mendapatkan pinggirannya itu kecoklatan Maka teman-teman oleskan kuning telur yang agak sedikit diberi air Supaya nggak terlalu kental Atau tips lainnya teman-teman bisa mengoleskan saus tomatnya di pinggirannya Supaya pinggirannya itu nggak terlalu pucat Nah teman-teman ini hasilnya Jadi dengan durasi 12-15 menit pemanggangan Itu tidak membuat si keju mozzarellanya itu malah jadi kering Karena kalau terlalu lama itu bisa menyebabkan adonan roti pizzanya juga kering Juga mozzarellanya malah menjadi kering Jadi tidak ada efek molor atau stretchy-nya Baik teman-teman demikian tips sederhana dari saya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih sudah subscribe Dan selamat mencoba Semoga berhasil Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh